Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribungkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ibu Mirsa guna mengatasi kekeringan saat musim kemarau. TNI Angkatan Darat menyiapkan irigasi perpompaan atau IRPOM untuk petani khususnya di Kabupaten Seluma. Diharapkan dengan IRPOM, Kabupaten Seluma dapat menjadi lumbung padi di Provinsi Bengkulu. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bengkulu, Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI M. Naudi Nurdika, secara resmi menggunakan irigasi perpompaan atau IRPOM agar dapat dimanfaatkan untuk petani di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dengan adanya IRPOM, nantinya air dapat dipasok ke lahan sawah milik petani, sehingga kekeringan akibat musim kemarau teratasi. Selain itu, potensi gagal panen petani juga bisa ditekan. IRPOM diharapkan dapat menjaga hasil reproduksi padi di Kabupaten Seluma. Terlebih, Kabupaten Seluma menjadi salah satu wilayah lumbung padi di Provinsi Bengkulu. Kemudian tadi pagi kita laksanakan peresmian penggunaan IRPOM, IRPOM untuk irigasi dan perpompaan untuk mengahir sawah. Yang tadi kita sudah laksanakan bersama masyarakat di Desa Sari Mulyo masuk ke Kabupaten Seluma. Dan tadi kita sudah berinteraksi juga dengan masyarakat, ada masyarakat pulau petani yang memberikan pasukan dan sebagainya. Kebetulan kita hadir juga dengan kelompok penuh, dengan pedas pertanian pusat, dan tempatan untuk petang juga ada. Dan itu ada ke depan mungkin ada solusi-solusi yang bisa mencahkan. Guna memastikan produksi padi di Provinsi Bengkulu berhasil, sejumlah kelompok tani juga mendapatkan sarana pertanian. Seperti benih padi hingga burung hantu yang berguna untuk memberantas hama. Dusia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan.